Kita akan informasi lainnya, Saudara, Gedung Sekolah Dasar Negeri 006 Filial yang berada di Kepenghuluan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir kini telah layak ditempati. Inilah Gedung SD Negeri 006 Filial yang terletak di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Bangunan SD ini sudah terlihat lebih layak ditempati daripada kondisi sebelumnya yang sangat memprihatinkan. Gedung SD Negeri 006 Filial ini berhasil dibangun oleh Prajurit TNI dari Satuan Kodim 0321 Rokan Hilir. Pembangunan dilakukan selama 3 bulan yang digeluti oleh Prajurit TNI bersama warga setempat dengan kondisi medan jalan yang sangat sulit. Dandim 0321 Rokan Hilir Lekor Cavaliery Nugraha Yudha Prawiranegara bersama Ketua Persit Kodim 0321 mengunjungi SD Negeri 006 Filial. Kedatangan Dandim beserta Ketua Persit itu disambut hangat oleh para guru dan siswa. Dandim dan Ketua Persit juga meninjau sejumlah ruang kelas serta memberikan bingkisan kepada seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, Dandim juga menyerahkan hasil pembangunan gedung sekolah secara swadaya kepada Kepala Sekolah SD Negeri 006 Haryanto Pandiangan. Dandim 0321 Rokan Hilir Lekor Cavaliery Nugraha Yudha Prawiranegara mengatakan pembangunan gedung SD Negeri 006 Filial ini sebagai upaya nyata TNI, khususnya Kodim 0321 Rokan Hilir dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan sarana pendidikan yang layak. Dandim berpesan agar bangunan tersebut dapat dijaga dan dirawat dengan baik. Hal ini demi keberlangsungan pendidikan di masa mendatang. Tugas TNI dalam operasi militer selain perang salah satunya yaitu membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Penyabaran teknis dari perbantuan terhadap pemerintah daerah itu bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu kesulitan masyarakat. Pembangunan SD 6 Filial di Kepengguluan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir ini 3 bulan yang lalu, tepat di tanggal 9 September 2023, itu saya bersama rekan-rekan Mbak Biksa turun langsung ke sini melihat kondisi SD yang di belakang saya ini memang sangat mengawatirkan. Di mana kondisi atapnya pada saat itu berkarat, bocor, kemudian pada saat hujan tentunya menetes dan pastinya mengganggu kelihatan belajar mengajar dari siswa didik kita. Bagian dindingnya juga kayu-kayu tua yang sudah teropos di tanah sini, yang sudah tidak layak lagi, kemudian lantainya juga terbuat dari tanah, sehingga pada saat hujan becek, tidak nyaman untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian papan tulisnya juga tidak layak kita gunakan, dan yang parahnya lagi, kalau kita lihat dari jauh itu kondisi fondasinya sudah turun, sehingga posisi bangunan kita lihat miring. Dan apabila si guru-guru ataupun siswa itu mau buang air, di belakang tidak ada kamar mandi. SD Perkaitan ini sudah selesai kita bangun, dan seperti kita lihat, atamnya sudah kita ganti, kemudian dindingnya sudah kita ganti dengan batu bata, dan kita semain melukuk pokok, kemudian lantainya juga sudah kita kasih keramik, sehingga lebih nyaman untuk belajar mengajar. Dan di belakang kita sudah buat MCK yang saya rasa terupaya untuk digunakan guru ataupun murid. Pembangunan SD 6 Perkaitan ini merupakan salah satu upaya nyata dari TNI, khususnya Kodim 0321 Rokan Hilir, dalam rangka membantu kesulitan masyarakat, khusus bagian anak-anak sekolah di wilayah kepengeluhan Perkaitan, untuk mendapatkan hak sarana pendidikan yang menuju layak. Dan saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kodim 0321 Rokan Hilir, serta Kapolres dan komunitas daerah Rokan Hilir, tentu saja mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik ke moral maupun ke material, sehingga SD 6 Perkaitan ini bisa terbangun secara kuadai. yang tentunya harapan saya mudah-mudahan SD ini yang sudah kita bangun ini dapat dipelihara dan dapat bermanfaat digunakan oleh siswa di wilayah Kodim 0321 Rokan Hilir, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan jadi amal ibadah buat kita. Setelah dibantu tengah-tengah kembali, kami mengucapkan terima kasih yang sederhana-besarnya. Yang awalnya sekolah kami ini, katakan memang tidak layak untuk menyediakan menjadi fasilitas pendidikan, tapi dengan membantuan berbagai kita, kami selaku kepala sekolah, dan juga mengucapkan terima kasih yang sederhana-besarnya. Sudah mudahkan sekolah ini akan menjadikan sekolah yang bermanfaat untuk mendidik generasi yang baik ke depannya. Dan dalam kesempatan ini juga, terutama kepada para pihak yang membantu langsung turun ke lapangan, juga kami mengucapkan terima kasih yang sederhana-besarnya. Sebelumnya, SD Negeri 006 filial pekaitan ini sempat viral di media sosial, lantaran kondisinya yang sangat memprihatinkan. Guru dan siswa terpaksa belajar menumpang di teras rumah warga selama beberapa bulan, sebelum bangunan sekolah tersebut dibangun. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Yadi, TVR Riau melaporkan. Segin'. Bapak ong dan Rokan Hilir dengan 있어요. Menanggul disan but excited.